Halo guys, balik lagi bersama gue Momong Lee Di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian Tanaman-tanaman apa yang bisa dipusun dengan Tanaman es guys Jadi kita langsung aja ke videonya Let's go Tanaman yang pertama ada jamur es guys Jamur es berfungsi untuk Membekukan seluruh zombie yang ada di layar guys Tanaman selanjutnya ada Kipli es guys Dia memberikan 20 damage Dan bisa memperlambat zombie yang terkena Serangan kipli es guys Selanjutnya ada walnut es Dia bisa menyebabkan Efek slow kepada zombie Ketika para zombie menggigit walnut es ini Selanjutnya ada Bocil es Dia bisa memberikan efek Beku cuman hanya sebentar Cuman beberapa detik doang Selanjutnya ada jamur gendut es Dia memberikan damage 20 dan bisa memberikan efek slow Seperti kipli Selanjutnya ada jamur gurita es guys Dia bisa memberikan damage 20x4 ya Dan dia bersifat area guys Jadi atas kena Depan kena Bawah kena Cuman kelemahannya Dia harus dilindungi sama walnut guys Supaya gak Gampang dimakan sama zombie guys Selanjutnya ada Hypno es guys Ketika hypno es dimakan oleh zombie Dia bakal mensummon zombie Kacang es guys Dan bakal membantu kita Mengalahkan para zombie-zombie Yang ingin menyerang kita guys Selanjutnya ada jamur tinggi es Sama seperti kipli es Dia memberikan 20 damage Dan memperlambat zombie Cuman perbedaannya ketika dia ketakutan Dia bakal membukukan Zombie yang ada di dekatnya guys Selanjutnya ada duri es Dia memberikan 20 damage x 2 Dia bisa menusuk ban Dan membekukan zombie di sekitarnya guys Selanjutnya ada semangka es Dia memiliki damage 80 Dan ini sangat besar ya guys ya Dan efek esnya itu area guys Dia bisa memperlambat zombie juga Dan efeknya itu area guys ya Jadi ini sangat berguna Di stack genteng guys Selanjutnya ada jamur doom es guys Dia bisa memberikan damage 1800 Dan bisa memberikan ledakan Kepada seluruh zombie yang ada di map guys Dia bisa meledakan seluruh zombie Yang ada di map dan memiliki efek yang sangat OP guys Yaitu memberhentikan waktu Selama 10 detik Jadi selama 10 detik ke depan Tidak akan ada zombie yang datang menyerang kita guys Jadi sangat-sangat overpower Selanjutnya ada kucing es guys Dia memberikan 20 damage x 2 Dan bakal mengincar zombie di area manapun guys Dan bisa memperlambat zombie juga Seperti tanaman-tanaman sebelumnya guys ya Memperlambat zombie Tanaman berikutnya ada meriam jagung es guys Dia memberikan 1800 damage Dan ketika meriamnya berledak Dia bisa memberikan efek slow kepada musuh Di seluruh map guys Jadi itu aja tanaman-tanaman yang bisa dipusion dengan tanaman es Sebenernya masih banyak guys Cuman disini gue masukin yang cuman 2 tanaman aja guys Jadi sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax